Pemirsa, upaya melakukan pengamanan di Laut Bali, TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI AL Denpasar, rutin melakukan patroli. Patroli kerap dilakukan di tengah kondisi cuaca ekstrim untuk memastikan kondisi laut atau perairan Bali agar aman. Dua kapal patroli milik TNI Angkatan Laut dari Lanal Denpasar berpatroli di kawasan perairan Selat Lombok sebagai pintu gerbang pelayaran domestik dan internasional menuju ke Labuhan Lanoa. Patroli laut semacam ini rutin dilakukan anggota TNI AL untuk memastikan perairan Bali aman. Meski dilanda cuaca ekstrim, patroli tetap dilakukan TNI AL yang akan menghentikan patroli jika cuaca memburuk untuk keselamatan para personelnya. Kita selalu berkoordinasi dengan BNKB, begitu cuaca yang bagus kita melakukan patroli, begitu tidak kita harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca karena itu akan membahayakan keselamatan kapal maupun prajurit yang melaksanakan patroli. Dan itu pun kita tekankan ke masyarakat untuk berhati-hati menghadapi situasi perubahan. Untuk mengamankan wilayah perairan Bali, terdapat lima pos angkatan laut yang tersebar di seluruh Bali. Setiap pos patroli keamanan laut atau PADKAMLA dilengkapi satu kapal patroli sea rider, skocci karet, dan rig dengan 16 personel. Personel TNI AL akan menjelajah perairan Bali secara efektif hingga sejauh 24 mili laut. Dari Denpasar, Indira Ari Anews, melaporkan.